kemudian lagi untuk stone block 2 nya dan di episode kemarin kita udah ngebikin auto shift ini ya auto shift ya di sini aku udah nge-rapi-rapiin dikit ya untuk penempatannya gitu kan nah sini udah tertutup semua jadi kabelnya agak kelihatan kabelnya tuh ada di dalam sini nih nah di sini nih kabelnya nih tuh oke jadi sini aku masih belum sempat buat AFK AFK di sini kan nah ini ini masih belum terkompol terlalu banyak nih untuk bahan-bahannya ya gue seperti itulah dan ya sepertinya ada updatean lain di sini terus disini kita coba cek ini masih tanya lain sih Oke jadi untuk episode dari ini kencananya aku pengen coba buat ngapain ya Oke aku bingung mau ngapain di sini oke jadi kita coba aja selesai ini quest-quest nya disini ada udah ada beberapa quest-quest yang gak selesain di off-camera kayak ini nih eh porcline doll nanti ini aku nggak tahu sih punya buat apa tapi ya ini bakal tak selesaiin aja di off-camera ya soalnya aku nggak tahu ini fungsinya buat apa gitu kan terus ini juga udah nih udah tak selesaiin ini masih bisa di ini ya masih lagi bisa di selesaiin lagi cuin internet terus disini untuk large storage nya udah dan disini kita coba buat selesaiin yang ada di sini nih komputer nih kita coba pin komputer nih tapi kayaknya ini memakai mod nggak ini ya Refine storage ya aku nggak tahu nih cara pakenya tapi kita coba pin aja dan oh iya disini aku udah habisnya bikin ini market jadi disini kita bisa beli ini sapling-saplingan sit-sit gitu kan nih ada banyak banget sip terus ada bone meal harganya satu emerald mahal banget bone mil 32 eh berapa sih berapa pun satu bone meal satu emerald dan ya langsung saja kita cobain aja bikin ini ya untuk questnya inscriber nih aku gak tau sih buat apa ya kita coba bikin aja dulu ya inscriber advance inscriber inscriber aja dulu ya Oke jadi ini aku memerlukan fluid kristal ini kayaknya disini tuh aku memerlukan banyak banget fluid kristal nih buat ngebikin semua ini nih nah ini nih drop charge setu squad satu nender kuat terstone dust oke jadi buat ngebikin ini tuh aku memerlukan charge serius kuat ini aku cuma ada Oh dd24 eh dd27 oke nah yang ini kan charge serius kuat nah kita memperlukan 3 bahan ini nether kuat redstone sama charger to squad oke jadi langsung saja kita bakal nyelupin waduh ini kenapa aku ngelag nih tiba-tiba sering banget ini ngelag nah disini kita tinggal ngedrop ini nih charger to squad redstone sama kuat nether kuat biasa dan dia bakal berubah berubah oh iya berubah berubah cuy uh dapet 54 yui sip ini udah cukup nih eh ini kan sore aku masih disini ngapain aku kesana-kesana ntar nah oke udah cukup nih fluid kristalnya nih oke aku memerlukan iron iron aingat sticky piston untung ada tanaman slime ini ya nah ini nih slime ball mantep he udah ada slime disini jadi kita bisa ngebikin piston pakai cobblestone kayu sama redstone oke sepertinya aku kehabisan kayu disini ya oke lanjut lagi tadi kita bakal ngebikin ini ya apa tadi inscriber nah itu kita mesti ngebikin sticky piston terlebih dahulu inscriber ya sedikit piston piston terlebih dahulu disini aku perlu dua piston nah sip terus kita kasih slime mantep itu kita langsung ngebikin inscribernya mantep sekali yo iya tuh terus untuk inscribernya kita taruh mungkin sebelah sini aja dulu ya ya sebelah sini aja dulu dah buat ini nih ngecrafting crafting bahan-bahan dapat 4 lexicon oke oke kita coba bikin aja dulu ini crystal grow as kelelator set in the water to let grow oke lanjut lagi disini aku udah ngebikin dua keraser biar lebih cepet dan langsung saja kita bakal ngebikin ehm quartz nya di sebelah sini dan langsung saja kita bakal ngebikin ini ya mi glass cable mi glass cable oke caranya bikin itu kayak gini oke oke langsung saja disini kita bakal ngebikin mi glass cable nya oke dapet 3 terus kita bakal graftingnya pakai ini eh gimana sih oh cuma pakai dua ya oke aku dapet 4 dan langsung kita bikin crystal grow as kelelator ya dan ini kita taruh sini mungkin ini buat apa sih enggak tahu cuy buat apa sih ntar kita cari tahu nanti ya yang penting kita bikin aja dulu ya kan seed farmer ini buat farm kah eh oke 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 kita bakal lanjut lagi mi drive terus kita langsung aja mi controller oke kita bikin ini dulu oke lanjut lagi tadi kita bakal ngebikin mi drive ini kayaknya buat nyimpen ini ya sih kayak storage nya gitu cuy terus kita memperlukan iron mi glass cable masih ada terus engineer processor oh aku memperlukan print engineer circuit, engineer press, inscriber engineer press oh ini ya kita memperlukan set to square essence oh ntar bukan 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 sih eh gimana cara bikinnya induction smelter block of infar sama diamond ah oke block of infar dan pernubian block of infar aku memerlukan iron sama nickel iron sama nickel doang ya eh oke mungkin ini bakal aku kumpulin dulu bahan-bahan ya abis itu kalau udah kekumpul kita lanjut lagi ya yu 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 tuh a few moments later oke jadi disini aku udah ada lumayan cukup bahan disini cuy oke dan ini ada iron yang tadi kita bakar ini udah dapet banyak banget nih ironnya nih oke jadi disini udah dapet banyak banget iron dan ini udah 8 gold ya oke langsung saja kita bakal ngebikin oh ya dan disini aku udah ngebikin infar ingatnya lalu disini langsung saja kita bikin jadi block oh cuma dapet dua dong oh cuma dapet dua dong masih kurang dong oke lah nantilah kalau kurang kita bakal bikin lagi dan disini kita bakal bikin inscribe juga nge envie dash umur eh eh1 aja heat jadi inscribe press mantap dan selanjutnya tadi MI drive kan oke kita bikin ini dan server engineer press udah ada dan kita langsung bikin print engineer circuitnya bikinnya tuh disini cuy daemon aku mau merupakan daemon lagi kita ambil saja semuanya oke disini kita tinggal kayak gini gini itu energi kah kok butuh energi ya Oh iya cuy butuh energi ternyata oke sepertinya kurang cuy iya cuy kurang hehehe okelah ini taruh sini aja mana-mana sini taruh sini oke semoga aja udah bisa ya up oke udah bisa sip nggak bisa langsung dua gitu nggak bisa aja cuy musti satu-satu dong okelah kita tunggu saja sip jadi satu lagi dan langsung kita bikin me drive terus ininya oke reston aku memerlukan reston kita reston disini dan kita taruh ini disini betul kan kan betul ini Oh aku perlu print silicon inscribble silicon press ah oke oke kita bakal render kuat lagi disini dan disini kita bakal ngebakar render kuat dash dia bakal jadi silicon sip ya oke oke kita dapat tiga dan langsung kita taruh sebelah sini ntar ini copot dulu ntar nah ini kita bakal bikin satu lagi inscribble silicon press sip udah jadi dan kita bikin silicon press disini dua sup yuk lebih dilict yuk di contagi r myself ya di contagi 11 성이 dan satu lagi mantap 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 terus kita langsung bikin MI drive-nya sip daya ini tinggal taruh sini nah ini buat yang pentingnya nih disnya nih ya hampir sama sih kayak yang di refine storage mod refine storage itu sih tapi ini enggak tahu nih buat apa nih ditaruh gak tahu dah kita bawa saja dah terus selanjutnya disini kita bakal bikin MI controller nya Oke kita bikin MI controller nya biar bisa aktif dan buatnya bikinnya aku memerlukan satu engineer processor layak tadi ya harusnya aku bikin tiga sekalian batikan Oke udah jadi engineering processor dan langsung kita bikin Skystone book gimana cara bikin Skystone blog Oh ini 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 ntar apa ada Skystone nih Skystone nah ini Skystone das ini kayaknya dibikin jadi blog kayak gini ya ya ntar Skystone cara bikinnya gimana cuy with item transform stone barrel Oh cc bentar nah disini kita memerlukan stone barrel sama lava dan kita taruh kita taruh Skystone disini Yap dia bakal berubah menjadi Skystone pure liquid standar udah lepas kan Skystone ini disini 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 Oh piur di apa ini biar piur ah oke aku memerlukan satu alat lagi disini ternyata basic energy factory dong yang buat bikin ini piur fluid crystal nya dong Oke ini udah jadi enrichment chambernya dan disini kita tinggal nunggu untuk jadi piur fluid kristalnya Oke dapet satu ah kayaknya kamu butuhkan empat ya ini bisa diapur ya sih ininya Enrich chambernya ternyata Skystone nya tadi mesti dibakar dulu cuy jadi bersamaan sesskite custom block Makanya nggak bisa narka �ini nih sudah jadi ini yang kontrolnya kita taruh sini nyala nggak Uyuh hahaha wow warnanya berubah-rubah wow oke lalu disini berarti nih udah dan buat ngebuka inventory nya kayak gimana cuy oke disini aku memperoleh satu alat lagi me crafting terminal buat ngebikin biar bisa ngebuka ininya oh ya disnya dis kita butuh disnya nih mungkin kita bisa bikin 1k dulu ya biar nggak kelamaan videonya 1k me me disk eh apa sih namanya gampang kita coba bikin nanti tapi sebelum itu kita coba bikin ini ya nih ininya terlebih dahulu me crafting table nya biar bisa dibuka nih komputernya gitu kan nah kita butuh me terminal logic processor Jack illumination panel glowstone redstone quad glass sama iron quad glass harbinnya kayak gitu oke oke kita crafting untuk ininya illumination panel oh glowstone glowstone di paling atas oke dan langsung kita crafting dark illumination ini illumination panel terus tadi aku tuh memperken illumination panel kan oh ya illumination panel channel doang sih terus kita bikin formation core disini fluid dash buat nge bikin flick dash aku memperkan ini oke kita bikin flick dash nya terlebih dahulu disini oh ini masih ada ninder quad dash oke oke disini langsung saja kita bakal ngebikin aku butuh dua kalau gak salah sih atau tiga satu dua kita coba lihat logik prosesor logik prosesor logik prosesor aku butuh tiga ternyata oke oh ini masih ada kerang table nih sip kita bikin MI crafting terminal mantep terus disini kita bisa pakai ini bisa gak ya tuh mantep ini masih belum bisa di taruh bareng ya soalnya disini masih belum ada disk nya gitu kan jadi kita coba bikin disk eh MI drive eh MI storage nah ini nih kita bikin yang untuk untuk percobaan kita bikin 1k dulu logik prosesor terus untuk nge-upgrade ke 2k bisa nggak 4k ini aku perlu pure kertus oke kita mesti jadiin ini pure baru bisa ini pakai pakai ini pakai ini jadi pure semuanya ini untuk share tools worknya dan kita tunggu saja disitu sambil nunggu kita mungkin bisa bikininya nih MI storage housing ya nah ini nih oke word glass sama iron eh sepertinya aku udah ada banyak jadi kita langsung aja bikin yep kita bikin dua dan oke udah terus disini udah jadi sip pure glassnya udah jadi lalu kita bakal ngebikin ininya ini disini 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 sama printed silikon nah bisa-bisa-bisa-bisa sip terus disini tadi untuk bikin 4D storage nya ini print circulation circuit udah jadi terus reston sama itu ya oke oke aku bakal ngebikin 2 nah kita tinggal lalu ini disini disini sama printed silikon nah bisa-bisa-bisa-bisa sip 100% ini lagi mana-mana tadi mana tadi Oh ini dan jadi 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 mantep terus langsung kita bikin untuk 4k storage me disnya kayak gini Oh bisa-bisa sip dapet dua lalu kita langsung saja buat menggabungin sama tadi housing 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 tadi housing nya mana mana tadi orang yang ini lelelelele jede ini Hai ini hampir saja ya Kayak ini ya oke kita terusnya aja ya ini hampir sama kayak yang ada di fullgraf kemarin kan tapi ini beda mod ini mod dari ini update energetis yaitulah pokoknya nah jadi ini udah jadi seperti ini jadi ini aku bisa naruh naruhin barang disini tapi ini aku masih belum tahu nih cara pakenya ini kristal program akselerator ya pokoknya ya yang penting atif punya terselesaikan aku dapat 6 achievement disini kita ambil-ambilin U8 cms cube untuk empat upgrade lagi inframer dan satu lagi nender star grup itu ini dapat draconium chest lagi reinforce Oke oke dan mungkin di off-camera nanti aku bakal coba buat ngelesaikan yang ini nih untuk achievement storage diserti kayak gini nih soalnya ya enak sih Oh ini nih aku dapat jensiuk tapi untuk episode hari ini kita nggak bakal buka-buka jensiuk karena ini udah terlalu lama gitu kan jadi disini kita bakal coba simpan buat di next episode mungkin oke oke ini udah jadi seperti ini dan untuk tempatnya nantilah tak pindahin ya ini videonya udah terlalu lama karena iya aku tadinya masih belum paham ini cara pakenya makanya iya lama banget tadi kan ngebikin-bikinnya soalnya aku masih belum terlalu paham tadi untuk modnya dan mungkin nanti aku bakal pindah-pindahin barang-barangku yang ada di belakang sana tuh ya yang ada di sana nanti ya mungkin aku kalian masih untuk video kali ini sampai coba di next video next time and bye bye